Kemudian lanjutkan dengan yang lain karena memang hak angket itu kan ada mekanisme. Nah jadi kalau memang ada kawan-kawan tadi yang menyampaikan aspirasi hak angket, ya kan ada mekanismenya di DPR. Nah saya tadi lebih menanggapi masalah misalnya tadi kekurangan beras tadi, kita langsung kemudian carikan solusinya untuk kemudian nanti dibicarakan dengan pihak pemerintah. Nah itu aja. Bang Dasko, tapi sebenarnya mekanisme untuk kemajuan hal itu seperti apa sih yang harus disampaikan kepada pimpinan DPR atau sebagainya? Ya ya, kalau yang sudah-sudah ada prasyarat yang harus dipenuhi oleh mengajukan kemudian diajukan ke pimpinan DPR. Udah itu aja. Tapi ini sudah dibahas di Rapi Matobanus belum sebagainya? Gimana Rapi membangun surapat anunya aja baru hari ini, kita baru rapat masuk sidangnya hari ini.